Terima kasih telah menonton 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 Dan cuacanya Terima kasih telah menonton Dan cuacanya Terima kasih telah menonton 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 Dan cuacanya Terima kasih telah menonton 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 Pokoknya Fitri Ade Nafa sedih sekali melihat kondisi di sekitaran Masjidil Haram yang benar-benar sepi banget Sedih sekali gitu Selain dari pekugas hanya kita bersama Kak Fitri Ade Nafa dan juga ada abang yang bisa meliput di sini ya Iya anginnya kenceng banget ini ini hotel apa tadi ini darutau head hotel yang salah satu hotel paling mahal dan terbesar ya yang fasilitasnya yang mewah Oh toko-tokonya udah sepi banget Pokoknya dari Fitri Ade Nafa Sangat berharap sekali mudah-mudahan pemerintah Saudi Arabia Segera bisa membuka Masjidil Haram ya Agar semua sobat-sobat yang sudah berencana untuk menunaikan ibadah Umrah Segera Dibuka Sepi banget Ini Bin Daud ya supermarket Sepi banget tuh gak ada satupun Yang ada hanya petugas yang bekerja di Masjidil Haram Nah ini pelatarannya ya Tuh Rindu banget ya Ingin pergi sholat dan ingin tawaf dan sa'i di Masjid Al-Haram Lepulin Ah sejak pasca adanya covid-19 masjidil haram ditutup ini sudah beberapa bulan ya dan mudah-mudahan ya Allah saya ini sudah berada di pelataran masjidil haram mudah-mudahan doa saya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar virus covid-19 segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan masjidil haram segera dibuka amin amin ya rabban amin nah disini banyak sekali hanya burung-burung disini yang ada pokoknya sepi-sepi banget dan untuk memasuki area ini pun kita sudah tadi untuk meminta izin ya petugas polisian disana dan alhamdulillah diberi izin karena memang kita ingin memberikan informasi kepada teman-teman semuanya yang sangat rindu sekali ke masjidil haram nah dan sahabat bisa lihat seperti inilah situasi dan kondisi di pelataran masjidil haram masya Allah ya Allah sepi banget gak ada satupun yang jamaah ataupun warga yang melintas disini kecuali petugas tuh sahabat bisa lihat dan disini itu adalah hotel Darut Tawahid ya yang menuju langsung ke pelataran Kaabah ya Allah sahabat bisa lihat nih situasinya sepi banget ya Allah dan sahabat salam tidak bosan-bosannya selalu mendoakan dari pelataran masjidil haram mudah-mudahan secepatnya ya pelaksanaan ibadah umrah ini dibuka dan tentunya mudah-mudahan semua dari sahabat-sahabat saya ini secepatnya bisa menjalankan ibadah umrah dan ibadah haji tentunya mudah-mudahan dan bisa ziarah di tempat-tempat yang ada di sekitaran masjidil haram Masya Allah dan Barakallah ya nih sahabat aduh bener-bener loh gak ada satupun masyarakat yang ada di kota Mekah itu kesini situasi terkini sahabat salam bisa lihat sedih banget ya sahabat oke sobat semuanya mungkin hanya ini yang bisa saya infokan suasana terkini di masjidil haram dan juga di sekitarnya saya Fitriya Denafa dan saya sahabat salam mengucapkan terima kasih banyak Alhamdulillah hari ini bisa berbagi informasi kabar ya tentang keadaan di masjidil haram saya sekian dari sahabat salam pokoknya jangan lupa support selalu channel kami like komennya agar supaya tambah semangat bikin video-videonya oke assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh